Dalam penyelidikan kasus laka lantas maut di jalur mudik Gilimanuk, Jemberana, Bali, Polres, Jemberana, tetapkan sopir travel menjadi tersangka. Namun karena sang sopir meninggal dunia, maka kasus laka lantas ini dihentikan oleh polisi. Kecelakaan maut yang terjadi di jalur mudik dan pasar Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, Bali, Sabtu malam, yang menewaskan 8 orang penumpang dan 5 orang yang mengalami luka berat. Sampai hari ini dari 5 korban luka-luka, 3 masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Negara, Jemberana. Dalam penyelidikannya, saat lantas Polres Jemberana, Bali menetapkan sopir mobil travel menjadi tersangka utama. Kapolres Buleleng AKBP Prianto Priya Hutomo menjelaskan diduga penyebab laka lantas ini dikarenakan sang sopir mengantuk dan tak bisa mengandalkan kendaraannya. Kemudian hasil olah TKP, penyelidik unit laka Polres Jemberana menetapkan terduga tersangka adalah sopir travel, inisial S, itu kita tetapkan tersangka. Walaupun kenyataannya yang bersangkutan juga meninggal dunia, nanti kasusnya akan kami laksanakan gelar perkara untuk SP3, karena tersangka meninggal dunia. Sementara itu dari 5 korban selamat 3 orang masih dirawat di RSUJ Jemberana, Bali. Namun para korban kini kondisinya telah membaik. Para korban rata-rata mengalami patah tulang di dada dan leher. Tiga orang korban, yaitu Rizki, Joko Liswanto, serta Muhammad Ritwan. Berangkat dari Denpasar seperti itu, sopirnya seperti apa? Ya, ngebut sih kayaknya. Ya, gak ngebut. Tapi sempat berhenti di warung makan itu, habis itu makan kita. Habis itu udah lupa ya. Peristiwa laka Maut ini terjadi berawal dari mobil travel yang ditumbangi 13 orang ini, hendak mudik ke Jember Jawa Timur dari kota Denpasar. Para pekerja proyek ini hendak mudik namun naas di tengah jalan kendaraannya oleng dan terbalik, menabrak truk teronton yang saat muatannya semen. Putu Ijana melaporkan untuk NET. Subscribe, nonton lagi.